Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Momad Hadi Widianto, dosen Computer Science BINUS at Bandung. Setelah kita memahami Wireless Sensor Network atau WSN, kita berlanjut ke topik selanjutnya, yaitu Internet of Things atau IoT. Tanpa berlama-lama lagi, silakan pada bagian selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Nah, di video kali ini kita membahas tentang Internet of Things yang sudah sering kita dengar lagi dari materi-materi sebelumnya. Nah, Internet of Things itu apa sih? Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep yang dapat mentransfer sebuah data yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, teknologi IoT ini tidak perlu terhubung lagi dengan manusia, melainkan dengan internet sebagai medianya. Istilah Internet of Things ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan thing yang berarti objek atau perangkat. Teknologi IoT ini juga dapat memudahkan kita untuk mengontrol sebuah benda atau perangkat dari jarak jauh. Atau sederhananya, konsep IoT ini bertujuan untuk menghubungkan seluruh objek fisik ke dalam internet. Dengan adanya IoT, dapat mengefisieniskan waktu, meminimalisir effort kerja, meningkatkan proses collecting data, mengefektifkan analisis data, meningkatkan sistem keamanan, dan lain-lain. Nah, ada tujuh prinsip dasar IoT atau cara kerja IoT. Yang pertama ada Big Analog Data. Big Analog Data adalah sebuah data analog yang dapat mempresentasikan hal atau sumber yang bersifat alamiah di dunia manusia. Contohnya, seperti cahaya, suhu, suara, kecepatan, gitaran, waktu, dan lain-lain. Nah, Big Analog Data juga merupakan tipe Big Data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe-tipe Big Data lainnya. Kemudian, yang kedua ada Perpetual Connectivity. Nah, Perpetual Connectivity adalah konektivitas yang terus-menerus atau berkelanjutan menghubungkan perangkat ke internet. Dengan begitu, user dapat memonitor informasi real-time secara berkelanjutan dan maintenance. Terdapat tiga manfaat utama IoT dalam Perpetual Connectivity, yaitu 3M, Monitor, Maintain, dan Motivate. Monitor adalah pemantauan berkelanjutan yang memberikan pengetahuan informasi real-time. Kemudian, Maintain atau pemantauan berkelanjutan untuk melakukan peningkatan atau tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dan Motivate adalah konektivitas yang konstan dan berkelanjutan untuk memotivasi orang lain membeli produk atau mengambil tindakan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada Really Real-Time. Real-Time pada IoT mempunyai definisi yang berbeda dari aslinya, yaitu real-time yang sebenarnya dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Real-Time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch, jaringan, atau sistem komputer. Real-Time diperlukan untuk menentukan respon langsung dari sistem kontrol. Nah, lanjut yang keempat ada The Spectrum of Insight. Spectrum of Insight berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real-time, in-motion atau bergerak, early-life, at-rest, dan R-SIP. Spectrum of Insight mencakup data real-time untuk menentukan respon langsung pada sistem kontrol dan data yang masuk R-SIP. Jadi, Insight penting melakukan analisis untuk perbandingan dengan data bergerak yang lebih baru. Yang kelima, ada imediasi versus depth. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di arah digital ini, akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan dengan time to insight. Artinya, analisis data yang bernilai atau memiliki value untuk mendukung pengembangan keputusan, time, atau waktu di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight atau wawasan yang mendalam tentang suatu data. Prinsip imediasi versus depth ini artinya menukar kedalaman informasi dengan kecepatan time to insight. Kemudian, yang keenam, ada shift-life. Untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangatlah sulit. Maka dari itu, didapatkannya fenomena the genius of the end. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data yang canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ada the next fee. Big data biasanya ditandai dengan huruf fee, yaitu volume, velocity, variety, dan value. The next fee yang dimaksud adalah feasibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengakses sesuai kebutuhannya. Visibilitas menawarkan kemudahan yang menjadikan pengguna tidak harus mentransfer sejumlah besar data ke orang yang lokasinya jauh. Nah, sekarang kita bahas mengapa IoT. Nah, IoT sangatlah bermanfaat dan berperan penting di dalam kehidupan loh. Berikut manfaat yang dapat didapat dari IoT. Yang pertama, ada konektivitas. Dengan IoT, kita dapat leluasa dalam mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Contohnya, kita dapat mengontrol CCTV rumah hanya dengan menggunakan smartphone. Yang kedua, ada efisiensi. Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat pula penurunan jumlah yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Maka dari itu, dengan adanya IoT, dapat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari, sehingga menjadi praktis. Contohnya, asisten suara seperti Apple's Homepage atau Amazon's Alexa yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tanpa kamu perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer. Nah, kemudahan effort dalam pelaksanaan tugas dan bekerja. Kekuatan utama Internet of Things adalah automation atau otomatis, yang artinya setiap kali kita memberikan perintah ke smart device, secara otomatis juga akan melakukan hal lain sekaligus. Nah, terus kenapa sih IoT menjadi teknologi yang sangat berpengaruh di kehidupan? Jawabannya adalah terdapat sejumlah komponen dalam pengembangan IoT yang sangat berpengaruh. Pertama adalah manusia. Komponen ini mencakup SDM yang mampu mendukung pengembangan IoT, baik berupa dampak IoT bagi dunia kerja di masa depan, dan perubahan budaya yang diakibatkan oleh kehadiran IoT. Kemudian, yang kedua adalah teknologi. Komponen ini mencakup bagaimana benda-benda seperti sensor, cloud, platform, robot, dan lainnya terhubung melalui protokol dan algoritma tertentu. Dan yang ketiga adalah tata kelola. Aspek tata kelola mencakup regulasi, model bisnis, dan pengembangan pesan antar masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengembangan IoT di Indonesia. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang IoT di Indonesia. Setelah kita tahu, IoT menjadi teknologi yang sangat berpengaruh di kehidupan. Lalu, bagaimana sih perkembangan IoT di Indonesia ini? Sebenarnya, potensi IoT di Indonesia sangatlah besar. Namun, tentu saja, selain ada peluang juga, terdapat mula tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, masalah pemerataan infrastruktur, jaringan, dan kondisi geografi. Saat ini, Indonesia sedang mengejar pengembangan IoT sebagai salah satu wujud dari rencana Making Indonesia 4.0. Di mana, dengan IoT, setiap hal bisa saling berkoneksi atau terhubung satu sama lain. Penerapan IoT ini juga bisa diterapkan dalam aspek contohnya transportasi, mobil listrik, kesehatan, dan lingkungan. Di Indonesia sendiri, IoT mengalami banyak perkembangan seperti yang terdapat pada teknologi nirkabel atau wireless micro-electro-mechanical, internet, kode quick response, atau QR. Dari informasi yang didapat, perkembangan IoT di Indonesia sudah termasuk cepat, tapi tahunnya pasti mengalami penaikan penggunaan perangkat yang terkoneksi. Nah, ada dua tantangan dalam penerapan IoT di Indonesia, antara lain edukasi dan komersialisasi. Dan penerapan IoT di Indonesia masih menggunakan sistem analog. Nah, untuk review materi pembelajaran tadi, seperti biasa, kita akan menyiapkan pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan kita kasih waktu selama 10 detik. Pertanyaan yang pertama, berikut ini merupakan prinsip dasar IoT, kecuali A. Big Analog Data B. Immediacy vs Depth C. Prepetual Connectivity Atau D. Mempercepat Koneksi Internet Aku kasih waktu 10 detik untuk menjawab ya. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Mempercepat Koneksi Internet Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mengapa teknologi IoT sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia? Kecuali A. Menggunakan perangkat biaya yang murah B. Memiliki cara yang mudah C. Tidak perlu menggunakan jaringan internet Atau D. Mudah mereteksi karena memiliki banyak sensor Aku kasih waktu teman-teman menjawab selama 10 detik ya Jawaban yang tepat adalah C. Tidak perlu menggunakan jaringan internet Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga materi kali ini dapat bermanfaat Dan sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati